Kelas 7 Kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 143 lagi, yaitu Enrichment atau Pengayaan. Jadi kita membuat infografik dari mendaur ulang. Jadi bagian A-nya, bacalah teks, Tips to Separate Recycle Item. Itu saran untuk memisahkan barang-barang yang didaur ulang. Nah ini saran-saran untuk memisahkan barang-barang yang akan didaur ulang. Ada banyak bentuk atau tipe barang yang bisa kita daur ulang. Sebagai contoh, kertas, gelas atau kaca ya, dan styrofoam. Styrofoam ini bentuknya ya, ini untuk packing makanan bisa. Ini bagi kalian yang sudah sering packing makanan atau beli makanan, ini atau beli barang, komputer atau apa, menggunakan styrofoam ini untuk supaya barang itu tidak goncang atau rusak dalam pengiriman. Nah, sebelum kita memasukkannya ke kantong sampah atau bahas sampah, kita bisa menggunakan beberapa saran berikut ini. Periksalah saran-saran berikut ini ya. Yang pertama, jangan krampol, itu mengusutkan kertas, meremasnya atau merobek-robeknya. Nah, kertas harus diletakkan di bak sampah dengan rapi. Jika kita mengusutkan kertas, akan menyulitkan untuk memprosesnya. Jika kertas itu kotor atau berminyak, kita bisa memotongnya menjadi potongan-potongan kecil dan meletakannya menjadi di komposter. Komposter ini untuk menjadi kompos ya, alat untuk membuat kompos. Kemudian yang nomor dua, bersihkan dan pisahkan botol-botolnya. Nah, botol plastik dan botol kaca harus dipisahkan di bak sampah. Botol kaca bisa digunakan ulang sebelum kita membuangnya di bak sampah. Nah, jika kita ingin membuangnya, kita bisa membersihkannya terlebih dahulu. Bersihkan botol, botol yang bersih akan lebih gampang untuk didaur ulang. Kemudian nomor tiga, bersihkan styrofoam ya. Spackaging ini kemasan styrofoam. Ketika kita membeli makanan, terkadang makanan tersebut dibungkus dengan styrofoam. Sebelum kita membuangnya ke tong sampah, kita harus membersihkannya dari sisa-sisa makanan. Kita bisa mengumpulkan styrofoam itu dikelompokkan dengan kelompok yang dikumpulkan dulu ya. Menjadi kelompok yang besar sebelum kita membuangnya. Nah, sekarang tugasnya adalah yang bagian B. Lengkapi infografik di bawah ini dengan saran-saran yang benar untuk memisahkan barang-barang yang akan didaur ulang dari teks. Dari teks ini ya, yang teks satu, dua, dan tiga. Nah, ini infografiknya. Bagaimana memisahkan barang-barang yang sedang didaur ulang? Nah, ini untuk kertas yang pertama. Ini dia kertas. Untuk kertas, jangan dikusutkan kertasnya. Itu yang pertama ya. Nah, seperti di teksnya. Kemudian potong kertas yang kotor dan berminyak menjadi potongan kecil-kecil. Nah, letakkan atau masukkan kertas yang kotor dan berminyak itu di komposter. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, untuk kertas. Kemudian untuk styrofoam lagi. Ini styrofoam. Nah, ini. Bersihkan styrofoam itu sebelum memasukkannya ke bak sampah. Kemudian, seperti ini ya, styrofoam. Kumpulkan styrofoam itu dalam jumlah yang banyak sebelum membuangnya. Nah, itu dia untuk styrofoam. Kemudian untuk yang botol. Botol kan ada dua. Botol plastik dan botol kaca. Nah, ini. Sepisahkan botol plastik dan kaca di bak sampah. Nah, bergunakan kembali botol kaca sebelum kita membuangnya di bak sampah. Kemudian, cuci botol kaca sebelum membuangnya. Nah, itu untuk infografiknya. Worksheet 334. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.